Kita ke kabar selanjutnya pemirsa Bank Indonesia menghabiskan biaya pengendalian moneter hingga 18,2 triliun rupiah sepanjang tahun lalu. Biaya tersebut terutama untuk menstabilkan nilai tukar rupiah sepanjang tahun lalu. Biaya pengendalian moneter BI pada tahun lalu turun sekitar 1,1 triliun rupiah dibandingkan biaya moneter yang dikeluarkan Bank Sentral pada tahun 2012. Menurut Direktur Departemen Keuangan Interim BI, Ahmad Hidayat, penurunan deban moneter membuat meraca keuangan BI tahun lalu mencatatkan surplus. Kondisi ini berbeda dibandingkan tahun 2009 hingga 2011 lalu, di mana meraca BI mencatatkan defisit. Sepanjang tahun lalu nilai tukar rupiah melemah sekitar 26 persen akibat defisit meraca perdagangan yang cukup besar. Terima kasih telah menonton!